Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ikut berpartisipasi dalam kegiatan non-fisik TMD reguler ke-108 Kodim 0701 Banyumas dengan memberikan materi berupa zakat dan pembentukan UPZ atau unit pengumpulan zakat. Edukasi terbatas dengan penerapan protokol COVID-19 ini dihadiri sejumlah perwakilan Mahasyarakat Desa Petahunan Kecamatan Pakuncen Kabupaten Banyumas di Aula Bali Desa Petahunan. Sebagai narasumber, Haji Mustafa SPD memberikan materi presentasinya dalam tiga sesi. Untuk sesi pertama adalah pengelolaan zakat secara nasional, keorganisasian UPZ, dan sanksi administrasi dan pidana bagi UPZ. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BASNAS guna membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ Wajib disetorkan ke BASNAS Kabupaten. Pada sesi kedua adalah materi pembentukan LAS Lembaga Amil Zakat yang organisasinya berasal dari masyarakat, sedangkan sesi ketiga adalah terkait pembentukan UPZ. Jika pemerintah desa petahunan belum siap membentuk LAS, maka diarahkan untuk membentuk UPZ. Pasalnya, pembentukan LAS harus sesuai dengan ketentuan regulasi, di mana salah satunya adalah kesiapan dalam menggalang dana penghimpunan zakat. BASNAS Kabupaten Banyumas terus mendorong pembentukan UPZ di tingkat desa untuk mengembangkan potensi zakat guna membantu sesama. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan BMT atau Betul Maltamwil atau kooperasi yang bergerak di bidang keuangan syariah mampu mendorong kemajuan zakat yang sesuai dengan filosofinya, yaitu mengembangkan zakat dan infak untuk kepentingan umat manusia. Menutup acara, Haji Mustafa mencontohkan bahwa salah satu peran zakat adalah dapat mengangkat salah satu warga desa petahunan, yaitu Bapak Tarman, 47 tahun, buruh tani asal Dukupat Tahunan RT5-RW3 untuk merehab rumahnya yang belum layak huni menjadi layak huni. Melalui bantuan senilai 20 juta rupiah yang disinkronkan dengan TPMD reguler, yaitu rehab RTLH atau rumah tidak layak huni. Bahwa Basnas Kabupaten Rumah ini untuk partisipasinya dengan TPMD ini sudah beberapa kali. Kita itu partisipasinya berubah satu, bedah rumah. Yang kedua, kita memberikan sembako khusus untuk fakir miskin. Seratus sembako dengan free, artinya mereka tidak membayar. Pada saat-saatnya pasar murah, itu begitu, di tengah-tengah ramai pasar murah, kita menyajikan bantuan sembako untuk fakir miskin jumlahnya seratus, begitu. Nah, untuk tahun 2020 ini, TPMD yang di Karangmangu dengan yang di sini, petahunan, itu Basnas juga seratus sembako, paket begitu, itu rata-rata 60 ribu, itu begitu. Seratus dari enam juta, ditambah satu rumah. Baik karena mau berkataunan, rumah ini rumah permanen. Artinya, dulu pakai kalsipol, sekarang pakai hebel, itu begitu. Ukurannya aja, SOP-nya memang lima kali tujuh. Nah, sekarang meningkat karena pakai hebel, ini dua puluh juta, itu begitu biayanya. Jadi, dua puluh juta ditambah enam juta, dua puluh enam juta. Loh, mengapa kok turun? Ya, karena memang ini tusan aja, kami sedang menangani masyarakat yang terdampak COVID-19, di mana kami ini selalu mendapatkan rekomendasi dari Basnas, bahwa, dari, maaf, dari Kabupaten, bahwa kalau ada orang terdampak COVID-19 dan sebagainya, macam-macam, 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 minta sembako kami yang melayani Basnas. Sehingga kami dalam rapat penyimpinan, kami mentargetkan 13 ribu pakai sembako. Yang rata-rata 50 ribu, 60 ribu, malah ada yang 120 ribu. Itu semuanya, 13 ribu, kami sudah mengeluarkan kurang lebih 9 ribu. Sekian, hampir 10 ribu, itu begitulah. Nah, ini partisipasi kami kepada TMD dan juga partisipasi kami kepada mereka-mereka masyarakat panimas yang terdampak COVID-19.